Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel review dan kali ini kita akan menunboxing sebuah produk terbaru dari Vivo ada Vivo J16 yang kali ini varian RAM 3GB dan internal 32GB dan si produk ini akan dijual mulai hari ini oke kita unboxing dan seperti ini untuk bentuk kemasannya nah kelihatan sedikit lebih kecil ya dibandingkan yang kemarin dan ini adalah aspek-aspek yang ditonjolkan ada baterai 5000 mAh, side wind turbine dan EA dual camera oke mari kita buka sebenarnya ini sudah saya buka kita buka lagi terdapat smartphone nya langsung di atas ya ini yang warna gold buka dulu untuk smartphone nya nah sedikit mengingatkan saya bentuknya ini seperti POPO Reno 7Z untuk ini halus sebetulnya ini ada bukan halus ya jadi kalau ada motifnya kasar-kasar atau barit-barit gitu ternyata itu cuma motif bukan HP nya barit cuma motif saja yang mempercantik ada dua buah kamera bulet-bulet ini ada resolusi 13MP 2MP makro dan yang ini kecil ini kelihatan gak sih sebentar kelihatan gak sih ada ini ya kecil ini yang beli bawah itu hanya hiasan saja dan dari sebelah sini ada dual tone flash ya flash nya ada dua di bawah di sisi belakang seperti ini di samping ada tombol volume up and down dan juga tombol power yang di satu sama tombol jadi jari bagian atas ada sim tray yang sebelah samping sini kotong di bagian bawah ada lubang microphone yang bersandingan dengan lubang cek audio ada speaker dan juga pastinya sudah pakai type C yang tipe ini sudah pakai type C oke hari oke lanjut ke ini ada speaker email biasa buku panduan singkat dan ada charger ini kabel data pasti type C ya karena tadi sudah type C nah type C terus ada simet sector langsung ya bawahnya simet sector ini oke dapat pelancasan di 2 ampere atau 10 Watt saja oke yang perlu kita tahu bahwa ternyata tidak ada silikonnya ya ada silikonnya benar ya tidak ada untuk yang tipe vivo ini pada akhirnya tidak dapat silikon guys jadi yang biasanya itu dapat silikon case ya seperti yang kita pusing kemarin seri 35 dapat silikon case yang ini tidak dapat ternyata oke 1 jutaan sekarang sudah dapat silikon dan kita kembali ke smartphone ya modulnya sudah mengotak ya ini sudah mirip-mirip seri yang terbaru ya bahasa desainnya sudah sudah mengkotak kayak gini ini kita nyalakan untuk smartphone nya nah untuk smartphone ini dia dibekali dengan prosesor yang cukup banyak kita jumpai di smartphone yaitu Helio G35 dengan bentang lahir yang masih sama yaitu 6,5 inch dan dengan panel IPS pastinya pastinya juga berresolusi HD jadi untuk kisaran harga 1,7 jutaan masih standar lah kayak vivo vivo yang lainnya jadi buat kamu yang butuh smartphone kece di bagian belakang ini cocok karena bisa kita lihat tadi bagian desainnya untuk kameranya belet-belet gitu bagian backdoor belakang juga menghilat walaupun masih pakai plastik tapi sudah viewing sync ya sudah menghilau gitu guys sorry ini sudah tampil beberapa menunya untuk ini lebih kelihatan ya bahwa ini dia Android 12 12 sekarang ini adalah iPhone demo ini Android 12 untuk warnanya bisa dibilang bagaimana ya standardnya vivo lah sudah biasa tarik atas untuk tombol akses terus kita coba masukin WiFi dulu untuk kita download aplikasi AIDA64 untuk pengecekan saja untuk spesifikasi eh bagaimana yang bener di AIDA64 terlihat gitu guys oke sudah kita masuk ke aplikasinya VR Futures kita coba cari AIDA ya berasa agak lemat ya ini smartphone tahukah perasaan saya saja yang agak lemat nah agak lemat gitu loh smartphone kenapa ya ini oke kita download dulu untuk AIDA nya apakah karena-kara ini pakai Android yang terbaru yang 12 atau apa mari kita cek bersama-sama di aplikasi lainnya di AIDA kita buka oke kita masuk AIDA ke bagian sistem akan ngelak gitu ya rasanya nah oke ini adalah tipenya M T6755 RAM nya 3GB sebentar akan ngelak kan RAM 3GB dengan RAM totalnya 3GB benar tersedia tinggal 700MB waduh waduh lemat sekali bang bang apakah ini memang di awal saja yang lemat atau memang perasaan saya yang lemat atau saya sering pakai HP yang cepat jadi jadi benar ini RAM nya RAM 3 tapi untuk sisa RAM tersedia ini tinggal 700an aja 600 700 ya jadi RAM 3GB ini ini belum install AIDA aja ya belum install WA belum install yang lainnya sudah kemakan berapa ya setengah lebih yaitu tinggal 700MB dan untuk penyimpanannya 32GB sisa 18GB terus sudah kemakan tinggal 15GB terus scrollnya lancar kenapa ya smartphone ini kok makan RAM terlalu banyak ya 700MB ya saya juga menemuin untuk makan RAM maka banyak ini dengan fosil yang sama itu ada di Oppo A16 Anda bisa cek video unboxing saya di Oppo A16 yang sudah saya upload itu juga sama RAM 3 pakai Mediatek Helio G35 dia makan RAM yang lumayan agak gede juga jadi lebih kemakan sih oke G35 ditulis disini tapi keterangannya sebetulnya G35 untuk ARM nya A55 A53 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 terus 8 core ARA HD resolusinya HD ya 269dpi depan suspension masih 4G untuk baterai sudah 5000 mAh untuk android sudah 12 dan untuk baterai tadi sudah ini kamera 13MP dan untuk depan itu 8MP guys resolusinya depan itu 8MP oke sudah semuanya dan kita cek apakah ada settingan settingan yang perlu disetting di bagian pengaturan atau layarnya oke oke tidak ada terus RAM apakah ada tambahannya standar atau tidak oh tidak ada jadi tambahannya tidak ada tambahannya standar ya benar kan RAM gunakan 1,95GB yang telah digunakan ini belum diapa-apain loh cuma dibuka-buka saja kok sudah banyak banget ada apa ya dengan smartphone ini atau memang punya saya saja yang ya gini tolong buat kamu semuanya yang sudah beli ya ini tinggal 15GB sudah beli Y16 mohon komen bagaimana perasaan Anda memakai Y16 agak sama berasa agak lemot ini atau memang harus bersabar ada update system ini aplikasinya banyak sih coba kita hapusin dulu ya satu-satu coba ini yang bikin remote-nya sebetulnya ini aplikasi bawaan yang bisa dihapus jadi buat kamu yang sering bilang bahwa vivo kok aplikasinya banyak tenang masih bisa dihapus untuk aplikasi-aplikasi yang tidak perlu dipakai seperti aplikasi-aplikasi ini yang saya hapusin ini juga sekalian ngecek untuk RAM ya apakah tetap kemakan cukup itu besarnya ini sudah lumayan banyak yang kita hapus oke nah berasa agak lemot gitu kan atau ini pengaruh dari Android 12 yang memang sistemnya sedikit lebih besar nih sistem kita cek lagi 3GB 800 23 433 800 sudah agak lumayan sih 800 tadi 7600 sampai 700 lumayan sih tidak terlalu ya sedikit mempengaruhi mungkin tapi ini tak pakai masih agak lemot lemot gitu sih agak lemot memang lemot ini HP tapi mungkin karena ini masih dalam proses buka awal dan posisi HPnya ini masih download banyak file atau install banyak aplikasi mungkin ini yang bikin lemot ya yang besar ini tapi coba aja buat kalian yang sudah beli Y16 ini hasil kameranya kamera depan oke ada saya ada lensa makro untuk barang-barang kecil oke makronya bisa aman tentunya lagi lensa bokeh ya oke kita back jadi jadi kayak gini untuk unboxingnya sekalian juga ngeliat sedikit spesifikasinya jadi untuk kamu semua yang udah beli vivo Y16 bisa bantu komen di kolom komentar di bawah bagaimana perasaan ada memakai vivo Y16 apakah memang vivo Y16 ini berasa agak lemot atau mungkin saya aja yang sering pakai handphone yang RAM yang besar prosesornya tinggi pakai handphone ini berasa agak lemot gitu aja atau mungkin di awalnya lemot setelah itu setelah 1 hari atau 2 hari sudah pelajar lagi tidak lemot lagi kayak gini ini RAM sudah naik jadi 900 tadi kan di awal 700 atau mungkin memang proses di awal harus download ini itu langkat ini itu tapi memang ini masih agak lumayan lemot dikit tapi wajar RAM 3 juga prosesornya prosesor yang P35 kalau diketerangan tadi tapi sebetulnya ini prosesornya G35 oke jadi gini aja untuk videonya ini dia tampilan warna gold ada garis-garis gitu tapi sebenarnya di bagian belakang itu mulus-mulus aja licin tidak ada tambahan ini terima kasih banyak yang sudah nonton semoga video ini bisa membantu Anda untuk memilih smartphone terutama untuk Evo Y16 apakah dibeli atau layak tidak layak atau bergantung kebutuhan Anda terima kasih yang sudah nonton dan untuk Evo A16 ini selalu lagi Y16 ini sudah IP54 yang artinya tahan cipratan air dan debu guys jadi lebih aman buat Anda untuk harganya Rp1.799.000 Anda bisa langsung beli di toko-toko terdekat terima kasih sampai jumpa Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!